Langsung saja ke intinya, di video kali ini saya akan datangkan motor Jupiter MX dengan kendala tidak bisa di starter Sudah diganti akinya, coba yang lain tapi tetap masih tidak bisa di starter dan aki kepunyaannya di motor lain bisa hidup Berarti tandanya tidak perlu ganti aki, jadi kita harus melakukan pengecekan di bagian dinamo Nah dan ternyata di bagian arang dinamonya itu sudah habis Nah setelah kita melakukan pembongkaran, kita bersihkan menggunakan amplas di bagian almaturnya ya Supaya tidak gosong, jadi harus mengkilap seperti tadi ya warna tembaganya Kemudian kita lakukan penyolderan di bagian arang dinamonya ya Nah jadi usahakan untuk melepasnya kita gunakannya solder yang bagus, jangan yang murah Kalau yang murah itu tidak terlalu panas, jadinya tidak bisa meleleh karena ini masih bawaan pabrikan Jadi si timahnya itu keras banget harus menggunakan solder yang bagus Nah setelah terlepas seperti ini tinggal kita bersihkan saja ya semua komponen-komponennya Dari debu ataupun kotoran lainnya Kemudian kita gunakan arang dinamo yang bagus, minimal aspirap, federal ataupun pukuyama ya Yang bisa dipakai awet Nah kemudian saat kita tes, jangan sampai seret di bagian plastik fibernya ya Kalau misalkan seret nanti dia tidak sempurna Lama-kelamaan, seminggu kemudian tidak bisa di-starter lagi karena seret Jadi dia tidak menekan almaturnya Usahakan harus lancar, tinggal kita pasang saja semua baut-bautnya ya teman-teman Seperti ini Setelah itu tinggal kita pasang bagian yang positifnya ya Kalau yang negatif itu terhubung dengan dudukannya Kalau yang positif itu terhubung dengan bagian bautnya ya yang kita solder Nah seperti ini Nah ini sangat sempit Jadi kita harus melakukan pemukulan ya sedikit saja Kemudian kita pasang si besinya di bagian fiber Jangan sampai terbalik ya Kalau misalkan terbalik nanti si fibernya bisa pecah ya Karena beda posisi Nah jadi harus pas di sela-selanya Setelah pas seperti ini tinggal kita pukul sedikit-sedikit saja ya Jangan menggunakan kekerasan Sedikit saja Seperti ini bisa menggunakan obeng ketok Apa saja lah ya Apa saja Yang penting sampai masuk seperti ini ya Sampai masuk ke bawah Nah setelah masuk tinggal kita solder ya Solder Nah seperti ini kita simpan di posisi yang terbaik ya Jangan tidak terbaik Harus yang paling baik supaya lebih mudah Nah tinggal kita solder saja Nah disini saya menggunakan solder yang 100 watt ya Yang super-super bagus dari merek Deko Nah oke Tinggal kita leburkan saja Nah sudah dia langsung lebur dan seperti original ya Tuh bagus banget soldernya Nah setelah itu tinggal kita pasang bagian pair Pairnya kita pasang ya Nah sebelum kita pasang pair Nanti kita cek dulu menggunakan apa supaya tidak ragu Jadi arang dinamo yang positif itu jangan sampai mengenai masa ya Jadi kita dikalibrasikan apometernya seperti ini Kita cek Nah ini harus terhubung Sedangkan ke bodi dinamo jangan sampai terhubung Kalau yang negatif ke bodi harus terhubung ya Seperti ini Nah ke positif jangan sampai terhubung Nanti kalau terhubung ataupun ada arus bocor Nanti bisa konslet ya Kemudian pasang pair Kemudian kita gunakan jepitan seperti ini Supaya lebih mudah saat proses pemasangannya ya Nah seperti ini Jadi sangat mudah sekali teman-teman Jadi teman-teman tinggal beli aja jepitannya seperti ini ya Kalau yang belum bisa bongkar di rumah Teman-teman bawa ke bengkel ya Bawa saja ke bengkel terdekat Untuk mengganti dinamo Murah ya Murah Nah kita pasang seperti ini ya Nah kedua bagiannya tinggal kita jepit lagi Nah ini sangat mudah sekali Kemudian tinggal kita pasang ya Almaturnya ya Nah kita masukkan Nah udah masuk tinggal lepas jepitannya Pastikan arang dinamo menekan almatur ya Setelah itu putar-putar lancar Kita kasih gemuk sedikit di bagian belakangnya ya Supaya putarannya bagus Dan tidak cepat aus Kedudukan dinamonya Nah di bagian Di bagian magnetnya udah saya bersihkan Kemudian pakingnya kita pasang ya Paking untuk mencegah Masuknya air ya ke dalam Kemudian kita paskan ya Setripnya Jadi jangan sampai terbalik Kalau misalkan terbalik posisinya Nanti putarannya juga terbalik Jadinya ngelos nanti Jadi usahakan jangan sampai terbalik Harus pas dengan garisnya ya Nah garis di dudukan bawah Dudukan atas itu harus sama Kemudian tinggal kita kencangkan ya Secukupnya saja Di bawahnya ada o-ring Tinggal kita putar-putar Sudah lancar Tinggal kita tes Nah seperti ini Nah udah langsung ya Udah langsung hidup Dengan cepat Tinggal kita pasang ya Kabelnya ke Negatif Bukan negatif Positif Kita kencangkan Menggunakan obeng plus Kemudian untuk tutup Karetnya pasangkan lagi ya Supaya tidak terjadi Konselet Setelah itu tinggal kita pasang Nah dan disini ada O-ring Jangan sampai ketinggalan O-ringnya Kalau ketinggalan Nanti bisa rembes oli ya Tinggal kita masukkan aja Nah posisi masukannya Seperti ini ya Jadi jangan sampai salah posisi Supaya lebih mudah Saat Pemasukannya Setelah itu Setelah masuk Tinggal kita kencangkan Di sebelah kiri ya Menggunakan kunci T8 Di bagian magnet Setelah kencang semua Tinggal kita tes Nah dan sekarang Si motor pun Sudah langsung cekur Kalau tadi itu Gak bisa sama sekali Berat Di starternya ya Oke Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa